Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kisah misteri Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri dari tulisan Ayu Susman Buat teman-teman yang pengen nyimak versi tulisannya, kalian bisa mengunjungi laman cerpenmu.com Oke, sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Mayun Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Amin, Ya Rabbal Alamin Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Mayun Ingat, jangan ada misteri diantara kita Inilah kisah misteri Audi menarik nafas panjang, lalu ia melirikan matanya ke arah Andre yang sejak tadi memandanginya dari kejauhan Andre tersenyum pada Audi, sepertinya ia memberikan semangat yang berarti untuknya Aduh, apakah malam ini aku bisa ya? Lalu bagaimana nantinya kalau sesuatu hal yang menimpa Julie dan juga Andre? Mereka berdua tidak ada hubungannya dengan semua ini Bagaimana jika mereka berdua terluka? Pikir Audi sedih Tiba-tiba Julie masuk ke dalam kamar Dengan mimik mukanya yang terlihat bingung, ia berkata Guys, aneh Kenapa Mbok Surti menyiapkan makan malam banyak banget ya? Enak-enak lagi Seperti mau ada pesta aja Kata Julie sambil menggaru-garu kepalanya Maksud lu apa, Jul? Tanya Audi bingung Iya Mbok Surti menyiapkan makanan banyak banget buat makan malam Tadi gue ingin tips waktu dia membereskan meja makan Jawab Julie Mungkin karena ada lo dan Andre kali Jadinya Mbok Surti menyiapkan makan malam yang lebih Takut kurang soalnya Jelas Audi Gak lama kemudian Mbok Surti mengetuk kamar Audi Dan menyuruh mereka bertiga untuk turun dan makan malam Setiba di ruang makan Audi, Julie, dan juga Andre Mereka terkejut ketika melihat keberadaan Mbak Sarina Sudah duduk di sana lebih dulu Setelah itu Audi langsung buru-buru memasukkan botol kecil Yang digenggam ke dalam saku celana Mbak Sarina memakai kebaya berwarna merah Yang pernah Audi lihat sebelumnya Tubuhnya yang tampak kurus tidak berdaya Terlihat segar malam itu Mbak Sarina tidak berkata sepatah katapun Tetapi matanya seolah-olah mengisyaratkan Sesuatu yang sangat misteri Audi dan Mbak Sarina duduk berhadapan Mata mereka berdua bertatapan Aku harus kuat untuk menghadapinya Apapun yang terjadi Aku harus mengalahkannya Dia orang yang sangat jahat Gumam Audi dalam hatinya Tiba-tiba Mbak Sarina itu tersenyum Tatapan matanya tajam memandangi Audi Seolah-olah ia mengerti dan tahu apa yang sedang Audi pikirkan saat itu Audi menelan ludahnya Lalu ia mulai mengatur nafasnya yang mulai terengah-engah Audi pun tersenyum membalas senyuman Mbak Sarina Dengan tatapan matanya yang kosong Ayo kalian makan Sudah malam nih Ajak Mbak Surti sambil nyantap makanan itu Setelah itu Mbak Surti segera melayani Mbak Sarina Dengan cekatan Mbak Surti memberikan makanan kepada Mbak Sarina Mbak Surti terlihat sangat tunduk dan menghormati Mbak Sarina Sepertinya ia senang melihat keadaan Mbak Sarina yang berbeda dengan sewaktu pertama kali ia datang Audi, Julie, dan Andre memperhatikan gerak-gerik mereka berdua Mbak Sarina tampak lahap memakan apa saja yang Mbak Surti berikan Seperti orang yang kelaparan Mbak Sarina dengan cepat menghunya paha ayam yang berada di piringnya Audi semakin bingung melihatnya Cara makannya sangat berbeda Ia begitu rakus Seperti orang yang telah berhari-hari tidak melihat makanan Aneh Sepertinya bukan Mbak Sarina yang berada di hadapanku Pikir Audi Setelah itu Julie memandang Audi Lalu ia menggeleng-gelengkan kepalanya Hmm Mana ada nenek-nenek cepat amat munyah daging ayam Waduh ada yang gak beres nih Kata Julie dalam hatinya Loh Kok kalian tidak makan Tegur Mbak Surti Saya sudah kenyang Mbak Jawab Julie Sungguh pemandangan yang aneh malam itu Selesai makan Mbak Sarina dipapah Mbak Surti menuju ke kamarnya Tinggal Audi, Julie, dan juga Andre yang berada di ruang makan Sumpah Gue gak berseleramakan malam ini Kata Audi sambil bangkit dari kursinya Malam itu pun semakin larut dan dingin menusuk hingga ke tulang Di dalam kamar mereka bertiga terlihat semakin kebingungan Malam itu pun terasa begitu sangat panjang Dan gak lama setelah itu Tiba-tiba lampu rumah Audi ini padam Gelap menyelimuti semua ruangan di dalamnya Hening dan hawa dingin makin terasa Audi panik Nafasnya sesak seolah-olah ia kehabisan oksigen yang akan dihirupnya Ya, itu Audi rasakan karena dia takut akan kegelapan Tok, tok, tolong Gue takut Bisik Audi sambil mengatur nafasnya Julie memeluk orat Audi Sedangkan Andre mencoba mencari senter atau sesuatu yang bisa menerangi ruangan kamar Lu ambil nafas yang dalam di Lalu keluarkan perlahan-lahan Lu harus tenang, jangan panik Ya, kata Julie yang menenangkan sahabatnya itu Andre menemukan sebuah lilin besar yang berada di dalam laci meja Lalu ia membakar sumbu lilin itu Ruangan kamar Audi menjadi sedikit agak terang Shhh, rumah ini kok lampunya gak nyala-nyala ya Kata Audi gugup Julie menggelengkan kepalanya sambil memandang Audi Sekarang kita harus gimana? Kata Audi lagi Sepertinya kita harus keluar dari sini deh Kita harus mencari Bok Surti Gue takut dia dalam bahaya sekarang Karena Bok Surti gak tau apa-apa Jelas Andre Setelah itu Audi dan juga Julie mengagukan kepalanya Setelah itu mereka bertiga keluar dari kamar Menuruni anak tangga yang hanya diterangi oleh cahaya lilin Sesampainya di ruang tengah Kembali terdengar sayup-sayup Suara gamelan dari kejauhan Seperti kemarin malam Tetapi saat ini Iramanya terdengar sangat sedih dan memilukan Julie dan Audi berpegangan tangan Sementara Andre berada di depan mereka Memegangi lilin untuk menerangi jalan Bok Bok Surti Teriak Audi kencang manggil pengasuhnya Audi manggil-manggil Bok Surti berkali-kali Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari Bok Surti Di sekeliling ruangan itu semakin mencekam Mereka berjalan pelan-pelan menuju ke ruang makan Tiba-tiba cahaya lilin yang dipegang Andre itu mati seketika Lilin itu padam Seperti ada orang yang dengan sengaja meniupnya dari arah depan Andre Nah karena saking takutnya Audi sambil memeluk erat Julie Keadaan di sekeliling mereka menjadi gelap gulita kembali Alunan suara gamelan terdengar semakin dekat dan mendayu-dayu Kita keluar saja dari sini yuk Bisik Audi Tapi kita harus menemukan Bok Surti dulu di Jawab Andre Bok Bok Surti Bok Surti ada di mana? Teriak Audi untuk sekian kalinya Saya Saya ada di sini non Jawab Bok Surti dari kejauhan Di mana? Di mana Bok? Teriak Audi lagi Di sini Jawab Bok Surti Setelah itu mereka bertiga memalingkan pandangannya ke arah kanan Dan terlihat jelas ada cahaya yang masuk Di situ juga ada bayangan seseorang dari arah dapur Bok Surti pun berjalan pelan-pelan Tangan kanannya memapah Mbak Sarina yang berjalan tertatih-tatih Sedangkan di tangan kirinya ia memegang sebuah lilin untuk menerangi jalan Keduanya terlihat sangat menyeramkan Audi, Julie, dan juga Andre memandangi Bok Surti dan Mbak Sarina yang sedang melangkakan kakinya mendekati mereka Tolong, tolongin Bok Surti non Ibu Sarina sangat berat Teriakan Bok Surti sambil minta tolong Audi pun menggelengkan kepalanya Tangannya masih memegang erat lengan Julie Non, tolong non Suara Bok Surti lagi dengan mukanya yang sangat memelas Enggak Enggak Bok Saya tidak mau Jawab Audi dengan gugup sambil menggelengkan kepalanya lagi Bok Surti dan Mbak Sarina semakin mendekati mereka bertiga Audi, Andre, dan juga Julie berjalan mundur beberapa langkah ke belakang Tolong non Tolongin Bok Surti Enggak Aku gak mau Bok Teriak Audi dengan sangat keras Suasana pun menjadi sangat hening Dan sesaat setelah itu Kamu jahat sekali Kamu tidak mau menolong saya Tiba-tiba Mbak Sarina ini bisa ngomong seperti itu Saat itu juga mereka bertiga ya terkejut gitu ya Mendengar perkataan Mbak Sarina Audi kaget dan sangat ketakutan melihatnya Mbak Sarina dan Mbak Surti berjalan semakin mendekati Audi Semakin dekat wajah Mbak Sarina berubah menjadi semakin tampak muda dan sangat cantik Lama-kelamaan Mbak Sarina bisa melangkahkan kakinya sendiri tanpa bantuan dari Mbak Surti Mirip seperti bayangan Mbak Sarina ini melangkahkan kaki Tiba-tiba saja ia keluar dari tubuhnya yang sudah tua tidak berdaya Dan tubuh itu pun langsung terjatuh seketika ketika ditinggalkan oleh rohnya Mbak Sarina melayang Mbak Sarina menekati mereka bertiga Ah Julie berteriak histeris ketika melihat sosok Mbak Sarina yang menyeramkan Julie berlari ke arah pintu depan diikuti oleh Audi dan juga Andre Pintunya tidak bisa dibuka Andre Teriak Julie sambil panik menarik-narik gagang pintu itu Aduh, gimana ini? Teriak Audi Yaudah kita keluar dari pintu samping saja Teriak Andre Setelah itu mereka pun berlari Andre mengganding tangan Audi diikuti juga Julie di dalam gagalapan Mereka pun berlari menuju pintu samping Terkunci juga Teriak Andre cemas sambil berusaha mendobrak pintu itu Tiba-tiba Mbak Sarina ini menghilang Lampu kembali nyala Mereka bertiga tampak kesilauan dengan cahaya lampu yang kali itu sangat terang benderang Mereka bertiga menengok ke arah belakang Mereka melihat Mbak Surti sedang duduk di atas lantai Sambil ngelus-ngelus tubuh Mbak Sarina yang terbucur kaku di pangkuannya Kalian tidak bisa kemana-mana Karena saya sudah mengunci semua pintu rumah ini Kata Mbak Surti sambil tersenyum memandang Audi Mbak Mbak Kata Audi terbata-bata yang sangat terkejut dengan perkataan pengasuhnya itu Mbak Surti tertawa dengan keras Kalian mau lari kemana lagi? Tidak ada jalan keluar untuk kalian semua Jelas Mbak Surti Mbak Mbak Surti Kata Audi histeris sambil menangis Ia tidak percaya dengan sikap pengasuhnya itu Sedangkan Julie dan Andre terbengong-bengong melihat sikap Mbak Surti Tiba-tiba Mbak Surti ini tertunduk Ia sedih meratapi wajah Mbak Sarina yang berada di pangkuannya Air matanya jatuh bercucuran Sambil mengelus-ngelus wajah Mbak Sarina Ia berkata Aku tidak akan membirakan kamu seperti ini Aku pasti akan membantu kamu untuk mengembalikan apa yang kamu miliki seperti sedia kalah Bisi Mbak Surti yang masih saja meratapi wajah Mbak Sarina Mbak Kata Audi terbata Mbak Surti melototkan matanya ke arah Audi Begitu Audi memanggil untuk yang kesekian kalinya Serot mata Mbak Surti sangat tajam Audi pun terdiam dan ketakutan Ini semua gara-gara kamu Sarina menjadi seperti ini Kamu harus bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpanya Kata Mbak Surti sambil menangis tersenduh-seduh Sadar Sadar Mbak Ada apa dengan Mbak Surti sekarang? Tanya Andre Sepertinya dia kesurupan Andre Bisik Juli Mbak Saya Audi Mbak Mbak Surti tidak ingat dengan saya Tanya Audi Kamu adalah penyebab semua ini Kata Mbak Surti sambil menunjuk jarinya ke arah Audi Salah saya apa Mbak? Tanya Audi pelan Karena kamu telah lahir ke dunia ini Teriakan Mbak Surti sangat lantang Apa hubungannya Audi dengan semua ini Mbak? Kata Andre masih bingung Karena kelahiran dia telah merusak kehidupan kakak kandung saya Jawab Mbak Surti Jadi Mbak Surti adalah kakak kandung Mbak Surti Kata Juli terbata-bata Rahasia yang disimpan Mbak Surti bertahun-tahun Akhirnya terungkap Ternyata Mbak Surti adalah adik kandung dari Mbak Sarina Yah Saya sangat sayang sekali padanya Saya akan berkorban apa saja demi dia Jelas Mbak Surti sambil tersenyum lalu mengelus-ngelus wajah Mbak Sarina Lalu apa yang salah pada Audi? Apa hubungannya dengan kelahiran dia ke dunia ini? Tanya Andre Karena kalau ia semakin dewasa Sarina akan semakin bertambah tua dan tidak berdaya lagi Jawab Mbak Surti Itu sesuatu yang wajar Mbak Itu sudah hukum alam Kita semua akan menjadi tua dan enggak ada yang salah Jelas Andre Itu salah Kamu tidak mengerti Kecantikan Sarina tidak akan kekal Bila telah lahir keturunan Radin Retno yang ketiga Dan dia seorang perempuan Jawab Mbak Surti Lalu kenapa Mbak tidak bunuh saya dari kecil? Teriak Audi masih bingung Karena saya harus menunggu kamu sampai berusia 21 tahun dulu Saya harus menjaga dan merawat kamu dengan baik sampai waktunya tiba Dan tengah malam nanti penantian saya berakhir Kamu akan berulang tahun Jelas Mbak Surti sambil tertawa terbahak-bahak Audi sangat terkejut Ia sama sekali tidak percaya Bila semua ini pengasuh yang sangat ia sayangi Ternyata seorang yang sangat jahat Yang akan mencelakakan dirinya Setelah itu Audi menutup muka dengan kedua tangannya Ia pun menangis menyesali kenapa peristiwa ini harus ia alami Ternyata Mbak Surti berada di pihak Mbak Sarina Pantas saja jika makan malam tadi begitu terlihat sangat istimewa Gue lupa kalau besok Audi berulang tahun Ternyata ia sudah mempersiapkan ini semua Mungkin tadi adalah makan malam terakhir yang disantap oleh Audi Duh Gue kok jadi berpikiran jelek seperti ini ya Gumam Juli dalam hatinya Saya tidak akan mati dan Mbak Surti tidak akan bisa mencelakakan saya Kata Audi sambil memandang Mbak Surti Kali ini Mbak Surti yang terkejut mendengar perkataan Audi Ia seperti mendapat tantangan dari anak yang selama ini diasuhnya Andri pun tersenyum menatap Audi yang sekarang terlihat lebih tegar dan berani Loh? Kamu berani dengan saya? Tanya Mbak Surti Apa yang perlu saya takutkan? Mbak Surti cuma seorang nenek-nenek yang sudah tua dan tidak berdaya Jawab Audi yang menantang Mbak Surti Mbak Surti pun tertawa terbahak-bahak mendengarnya Tiba-tiba terdengar lagi suara gamelan di sekeliling mereka Setelah itu Mbak Surti ini tersenyum sambil memandang ke arah tangga Audi, Andre, dan Juli juga mengarah pandangannya ke tempat yang sama Mereka melihat sosok Mbak Sarina sedang menari-nari dengan gemulai Setelah itu Mbak Surti melangkakan kakinya mendekati Mbak Sarina Sepertinya Mbak Surti sangat mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh kakaknya itu Mbak Surti menaiki anak tangga dan roh Mbak Sarina turun menghampiri Mbak Surti Mereka berdua pun bertemu di satu titik Roh Mbak Sarina masuk ke dalam tubuh Mbak Surti Dalam sekejap wajah Mbak Surti menjadi sangat cantik Lalu ia mengarahkan pandangannya ke arah Audi yang berada di lantai bawah Kamu adalah milik saya Teriak Mbak Sarina sambil berlari mendekati Audi Setelah itu Andre menghadang tubuh Mbak Surti yang telah dirasuki oleh Mbak Sarina Tapi Mbak Surti berhasil mendorong Andre dan Andre pun terlempar ke belakang Cepat, cepat lari di Teriak Andre Audi pun berlari kencang menaiki anak tangga dan diikuti oleh Julie Kita mau kemana Jul? Teriak Audi Lari ke dalam kamar Jawab Julie Setelah itu Julie menutup pintu kamar dan menguncinya Nafas mereka berdua pun terengah-engah Sekarang kita harus bagaimana? Bisik Julie Setelah itu Audi membuka laci meja Lalu ia mengiris jari telunjuknya dengan sebuah silet Ujung jari itu pun mengeluarkan banyak darah Ambilkan botol kecil itu di saku celana gue Jul Cepat, pintar Audi sambil meringis kesakitan Julie pun mengambil botol kecil pemberian dari Mbak Karti itu Dari saku celananya Audi Lalu ia membukanya Setelah itu Audi cepat-cepat meneteskan darahnya ke dalam botol Cairan yang berada di dalam botol kecil itu Tiba-tiba berubah warna menjadi merah keunguan Lu pegang botol ini Jul Biar gue dan Andre yang menghalangi Mbak Surti Lu yang meminumkan caren ini ke mulutnya Mbak Sarinah Lu ngertikan Jul? Tanya Audi Julie pun menganggukan kepalanya Lalu ia memasukkan botol itu ke dalam sakunya Sementara itu di luar sana Andre berusaha menahan tubuh Mbak Surti yang kerasukan Tapi apadah ya tenaga Mbak Surti sangat kuat sekali Lagi-lagi tubuhnya Andre ini terlempar Setelah itu Andre terjatuh terprosok Sedangkan Mbak Surti berjalan cepat menaiki anak tangga menuju kamar Audi Sesampainya di pintu kamarnya Audi Mbak Surti ini menggedur-gedur pintu kamar Audi Ia mendobraknya lalu masuk ke dalam kamarnya Mbak Surti menarik tangan Audi yang tengah berusaha memberontak Sedangkan Juli berusaha untuk melepaskan tangan Mbak Surti yang sangat kuat memegang lengan Audi Juli tidak bisa menahan Audi Ia pun terjatuh Mbak Surti pun menyeret Audi keluar kamar Lalu ia menutup pintu kamar dan mengganjalnya dengan kursi Supaya Juli terkunci di dalam kamar Lalu Mbak Surti dan Audi berjalan menuruni anak tangga mendekati tubuh Mbak Sarina Sedangkan Andre cepat-cepat menolong Audi lagi Lepaskan, lepaskan Audi Mbok Teriak Andre Kamu tidak usah kucampur Ini urusan saya dengan dia Jawab Mbak Surti Tapi perbuatan Mbak Surti itu salah Jawab Andre Tubuh Mbak Surti yang telah dirasuki oleh roh Mbak Sarina Tiba-tiba matanya melotot ke arah Andre Setelah itu Audi menggigit tangan Mbak Surti dengan keras Mbak Surti pun kesakitan Setelah itu Audi lari Andre cepat-cepat menahan tubuh Mbak Surti untuk yang kesekian kalinya Sementara itu Juli berusaha untuk keluar dari kamar yang terkunci dari luar Waduh gimana ini Sedangkan botol ramuan ini ada sama gue Kata Juli sambil panik berusaha mendobrak pintu itu Setelah itu Audi berlari menaiki anak tangga menuju kamar Ia teringat jika botol itu ada pada Juli yang sedang terkurung di dalam kamarnya Aku harus membebaskan Juli pikir Audi waktu itu Setelah itu tubuh Mbak Surti terlepas dari pelukan Andre Lalu dengan geram ia mencekik ke leher Andre Dan Andre pun tidak berdaya Lalu ia jatuh ke lantai dan hampir kehabisan nafas Setelah itu Mbak Surti berlari mengejar Audi Sekali lagi ia menarik lengan Audi yang hampir tiba di lantai atas Lepaskan saya Mbak Lepaskan saya Mbak Saya tidak akan melepaskan kamu Saya ingin menjadi muda kembali Teriak Mbak Surti yang suaranya hampir menyerupai suara Mbak Sarina Setelah itu Mbak Surti ini mencekik lehernya Audi Karena saking sakitnya Audi ini ya teriak minta tolong Mendengar teriakannya Audi Juli pun sangat panik Ia mencoba untuk mendobrak pintu itu berkali-kali dengan tubuhnya Tapi dia tidak berhasil Sedangkan Andre belum tersadar Prak Akhirnya pintu itu terbuka dan Juli terjatuh di depan kamar Juli melihat Audi sedang berusaha melepaskan tangan Mbak Surti yang mencekiknya Andre bangun Andre bangun Teriak Juli dari atas Andre pun tidak terbangun Mukanya pucat membiru Tiba-tiba roh Mbak Sarina keluar dari tubuh Mbak Surti Lalu ia menghampiri Juli yang sedang menggenggam botol ramuan itu Sedangkan Mbak Surti masih saja berusaha untuk melumbuhkan Audi Setelah itu Mbak Sarina mendekati Juli Juli pun berteriak ketakutan Andre Andre Teriak Juli sambil menghindar dari Mbak Sarina Akhirnya Andre pun tersadar Ia berusaha bangkit dari lantai Ketika melihat Andre berdiri dan berjalan tertati-tatih menuju anak tangga Juli bertiak lagi sambil melemparkan botol kecil itu dari atas ke arah Andre Tangkap Andre Masukkan ke dalam mulutnya Botol kecil itu jatuh melayang Dengan cepat Andre berlari menangkap botol kecil itu Melihat sesuatu yang mencurigakan Mbak Sarina lalu terbang Mengejar Andre yang berada di bawah Setelah itu Andre berlari sekuat tenaga Mendekati tubuh Mbak Sarina Lalu dengan cepat ia membuka tutup botol kecil itu Dan menegukkan cairan yang berada di dalam botol itu ke mulut Mbak Sarina Tiba-tiba Romba Sarina pun berteriak kesakitan Audi dan Mbak Sarina saling bertatapan Dan dalam sekejap ia pun menghilang Audi meneteskan air matanya melihat Mbak Surti Mbak Surti pun menyadari kalau Mbak Sarina sudah menghilang Sadar Mbak Bisik Audi Tidak Saya tidak mau kehilangan dia Saya tidak rela Kalau begitu mendingan kita mati bersama saja Kata Mbak Surti sambil menatap Audi Jangan Mbak Jangan Pinta Audi Setelah itu Mbak Surti menarik tubuh Audi Lalu ia menjatuhkan dirinya bersama Audi dari lantai atas ke bawah Tidak Seketika tubuh Audi ini terjatuh ke lantai satu Ia memandang Mbak Surti yang tergeletak di lantai dan berada tidak jauh dari dirinya Lama-lama pandangan Audi ini menjadi gelap Ia kesakitan Sama-sama ia pun mendengar suara Andre dan juga Julie yang manggil-manggil namanya Audi Audi Tubuhnya menjadi sangat dingin Ia pun seperti terbang melayang tidak sadarkan diri Singkat cerita Keesokan harinya Seperti sudah lama tertidur lelap Pagi itu perlahan-lahan Audi membuka matanya Seluruh badannya masih terasa sakit dan pegal Ia memandang di sekeliling kamarnya Ternyata aku belum mati Kata Audi dalam hatinya Audi masih merasakan pusing Lalu perlahan-lahan Ia bangkit dari tempat tidurnya Sayup-sayup ia mendengar ada suara orang sedang mengaji di lantai bawah Mbak Surti Kata Audi dalam hati Lalu ia segera keluar dari dalam kamarnya Setelah itu berjalan menuju lantai bawah Audi menghentikan langkahnya ketika ia menuruni anak tangga Ia melihat mamanya yang sedang menangis Mamanya terseduh-seduh di samping jenazah yang sudah terbucur kaku Ya Tuhan Apakah itu aku? Apakah aku benar-benar sudah mati? Tanya Audi dalam hatinya Audi meneteskan air matanya Tiba-tiba seseorang menepuk baunya dari belakang Di Lo sudah baikan? Gue cariin kemana-mana ternyata lo ada disini Bisik Julie Audi terkejut Lalu ia menarik nafas panjang Gue belum mati Jul Tanya Audi sambil menatap Julie Lo ngomong apa sih? Jangan-jangan otak lo sekarang rada error ya Jawab Julie sambil tersenyum Itu yang meninggal siapa? Tanya Audi Mbah lo Katanya sih mbah angkat lo Namanya Sarinah Jawab Julie Mbah Sarinah Benar-benar sudah meninggal? Wah Akhirnya Kata Audi sambil tersenyum Gile lo Kenapa lo jadi seneng mendengar Balu meninggal? Aneh emang kok Enggak Jul Maksud gue Semalam kita benar-benar sudah berhasil melumpukan Mbah Sarinah Melumpukan siapa? Lo pikir gue jagoan apa? Kata Julie Aduh Kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa Julie bisa tidak ingat sama sekali Tentang kejadian tadi malam? Sebenarnya Sekarang ini Gue apa dia sih yang sudah gila? Pikir Audi sambil menatap Julie Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan gue sih Julie? Tanya Audi sambil masih kebingungan Semalam Lo tuh terpleset dan jatuh dari lantai atas Lo gak sadarkan diri Terus tadi pagi Mbah lo mendapat berita Kalau Mbah angkat lo meninggal Dan baru saja Mbah lo pulang Membawa jenajah Mbah Sarinah Dari yayasan Panti Jumbo Katanya Mbah lo meninggal mendadak di sana Kemungkinan sih akibat serangan jantung Gile Mbah lo ternyata udah tua ya Usianya 94 tahun Kata Julie Apa? Ya Tuhan Mengapa bisa begini? Kata Audi dalam hati Yang masih tidak percaya Dengan apa yang dia alami selama ini Mbah Surti mana? Mbah Surti mana? Tanya Audi penasaran Mbah Surti berada di rumah sakit di Dia kena stroke Kasian tuh mama lo Dia mendapat tiga musibah yang dialami dalam sehari Anaknya jatuh dari lantai atas Sedangkan Mbah Surti sekarang mengalami stroke Mbah Sarinah yang meninggal tiba-tiba Akibat serangan jantung Jelas Julie sambil menggelengkan kepalanya Terus selama ini lo kemana aja Jul? Tanya Audi yang semakin penasaran Ya repot jagain lo lah Sama ngebantuin mama lo Emangnya gue pergi ke disco apa? Jawab Julie sambil cemberut Setelah itu Audi duduk Di salah satu anak tangga itu Pandangannya mengarah ke bawah Melihat orang-orang yang sibuk Mengurusi jenazah Mbah Sarinah Mengapa Julie tidak ingat kejadian semalam Dan beberapa hari yang lalu? Ada apa ini? Apakah selama ini aku bermimpi? Audi lalu melihat jarinya Ada bekas sayatan silet di ujung jari itu Ini adalah luka yang sengaja aku buat Untuk mencampurkan darahku ke ramuan itu Gumam Audi di dalam hatinya Audi melihat mama melambai-lambaikan tangannya ke arah Audi Sambil tersenyum Eh lo dipanggil tuh sama mama lo Kita turun yuk Kata Julie Audi menganggukkan kepalanya Lalu ia berjalan Sambil dipapah oleh Julie Mengampiri mamanya yang sedang repot Menemui tamu-tamu yang berdatangan Hai anak mama sudah siuman? Kamu sudah baik kan sayang? Sapa mama sambil memeluk dan mencium baby Audi Audi pun tersenyum Lalu ia mengarahkan pandangannya ke jenazah yang terselimuti kain Itu mbak Sarinah di Kamu kaget ya? Maaf Mama selama ini tidak menceritakan dan mengenalkan kamu sama mbak angkatmu itu Karena itu perintah dari Eyang Eyang yang menyuruh agar kamu tidak diperkenalkan olehnya Jelas mama Audi pun berjalan mendekati jenazah mbak Sarinah Lalu ia duduk di depan jenazah itu Dengan ragu-ragu Audi membuka kain yang menutupi tubuh mbak Sarinah Audi melihat wajah yang sama persis dengan yang dia kenal selama ini Ya Itu adalah benar-benar wajah mbak Sarinah Bedanya muka mbak Sarinah saat ini terlihat sangat lembut dan tersenyum Sepertinya beban yang sangat berat telah berhasil ia lalui Setelah itu Audi menutup kembali kain itu Lalu ia bangkit dan berjalan menuju dapur Tanpa sengaja ia menendang sesuatu yang berada di lantai Tiba-tiba Audi menemukan sebuah botol kecil yang terhempas di dekat kaki meja Setelah itu ia mengambil botol itu Botol ini juga terlihat sama persis dengan botol pemberian mbak Karti Audi pun menggenggam botol itu lalu ia masukkan ke dalam saku celananya Sudah ada tiga tanda yang membenarkan bahwa kejadian yang terjadi semalam Itu adalah nyata dan benar-benar aku alami Gumam Audi dalam hatinya Singkat cerita dua hari setelah itu Setelah pulang dari kampus Audi memberenikan dirinya untuk pergi ke rumah sakit Untuk menengok mbak Surti Audi pun terdiam di depan pintu kamar bernomor 304 Tangannya ragu-ragu memegang gagang pintu tersebut Masuk saja mbak Kata seorang suster sambil membuka pintu kamar itu Audi mengikuti langkah suster itu Yang kebetulan dia juga akan masuk ke dalam kamar itu Ibu Surti Saya akan membersihkan dulu ya badan ibu Biar ibu seger Kata suster itu Setelah itu Audi menatap buk Surti Yang tergolak lemas tidak berdaya di atas ranjang Nasibnya sama seperti mbak Sarina Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya Hanya matanya yang bisa mengisyarakan sesuatu yang ia inginkan Kemudian Audi menggenggam tangan buk Surti sambil tersenyum Melihat nasib buk Surti seperti ini Ia pun telah mengikhlaskan kesalahan pengasuhnya Audi melihat buk Surti meneteskan air matanya Seakan-akan ia telah menyesali perbuatannya terhadap Audi Gak lama kemudian Audi keluar dari kamar itu Dia pergi meninggalkan rumah sakit Ada satu tempat lagi yang ingin ia kunjungi Dan yang membuatnya penasaran Yaitu Panti Jumbo Audi ingin mengunjungi mbak Karti Oh ibu Karti Sudah pulang mbak Tadi dijemput sama anaknya Kata seorang pengurus Panti Jumbo Kapan bu? Tanya Audi penasaran Kemarin sore Oh ya sudah Ibu Karti sepertinya sengaja meninggalkan surat ini di atas ranjangnya Tetapi kami tidak tahu surat ini untuk siapa Boleh saya lihat? Tanya Audi lagi Iya boleh Di amplop ini juga tertulis nama Audi Oh itu nama saya bu Kata Audi terkejut Setelah itu Audi menerima surat itu Lalu ia berjalan menuju taman dan duduk di tempat yang sama yang pernah ia duduki Kemudian Audi membuka surat itu dan membacanya Terima kasih nak Audi Kamu telah membantu saya Sekarang saya sudah lega Karena sudah berhasil menepati janji saya pada Raden Retno Audi pun tersenyum Ini adalah kejadian yang nyata Benar-benar nyata Dan aku alami sendiri Kata Audi dalam hati Biarlah Julie tidak mengingatnya Aku akan menyimpan rahasia ini sendiri Tapi aku sangat berterima kasih pada Julie dan sosok Andre Jika ia benar-benar nyata dan ada di dunia ini Setelah itu Andi meninggalkan panti jumbo itu Dengan mengendarai mobilnya Ia kembali pulang ke rumah Setiba di rumah Ia mendapati Julie sedang berdua dengan seorang laki-laki Yang menunggunya di depan teras rumah Hei, kapan lu datang? Teriak Audi sambil menutup pintu mobilnya 10 menit yang lalu Eh, kenalin nih Kata Julie sambil melirikan matanya Ke seorang laki-laki Yang berada di sampingnya Ups Gue boleh tebak nama lu enggak? Kata Andi sambil tersenyum Memandang laki-laki itu Eish Kok tau lu di Pedek Julie Boleh? Jawab laki-laki itu sambil tertawa Nama lu Andre kan? Kata Audi sambil tersenyum Setelah itu Julie dan Andre Saling berpandangan Lalu mereka tertawa Loh Kok lu bisa tau nama gue? Setelah itu mereka bertiga Sangat tertawa lepas Terima kasih ya Jul Andre Lu berdua sudah menolong gue Kata Audi sambil memeluk Julie Dasar orang ini aneh Maksud lu apaan sih? Pakai berterima kasih sama gue Dan Andre segala Teriak Julie yang tidak mengerti Dengan perkataan Audi Hmm Karena lu berdua adalah teman baik gue Jawab Audi sambil tersenyum Bukannya sudah dari dulu Gue jadi sahabat terbaik lo Kata Julie Makin terbaik maksud gue Yaudah gini aja Kita rayakan ulang tahun ku yuk Loh re Teriak Julie kesenangan Ayo kita cabut Lo yang bawa mobilnya Andre Kata Audi sambil melempar kunci mobilnya Ke arah Andre Oke Jawab Andre sambil menangkap kunci itu Gaya banget lo di Bisik Julie Mereka bertiga pun Akhirnya tertawa Terbahak-bahak Oke Terima kasih udah nyimak cerita ini Sampai jumpa di cerita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di cerita selanjutnya Sampai jumpa di cerita selanjutnya Sampai jumpa di cerita selanjutnya